Selamat datang di channel youtube pendidikan anak usia dini bersama Dr. Dr. Andes Haji Hendra Sofian MSI Halo selamat pagi bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian dalam channel youtube Hendra Sofian Taun Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia Pada pagi ini kita akan membahas tentang masih dalam video daring di pembelajaran taun Yang pada hari ini kita akan mengusung tema buah dalam bentuk sub-temanya adalah buah tomat Di dalam pembelajaran daring ini kita perlu betul-betul mempersiapkan pembelajaran Walaupun Anda mengajar di pembelajaran daring atau pembelajaran luring Satu yang sama disini adalah mempersiapkan pembelajarannya mulai dari kurikulum Kemudian membuat program, kemudian membuat RPPN, lalu membuat RPPH Setelah itu Anda mengembangkan tema yang dibuat sedemikian rupa pengembangan temanya Lalu jangan lupa membuat pengembangan aspek-aspek perkembangan yang bisa ditumbuh kembangkan Melalui pembelajaran daring ini Oke, untuk mempersingkat waktu mari kita tonton bersama-sama Jadi sebelum Anda menonton video ini Harus dan minta tolong sebenarnya Untuk diberikan subscribe, kemudian like, kemudian share Dan tidak lupa Anda minta komennya tentang video apa yang akan kita buat berikutnya Lalu terakhir jangan lupa menghidupkan notifikasi loncengnya Terima kasih atas otesi dan atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dian yang krimi putri Saya Naksuswa PT Pauten, Kitas Jambi Saat ini saya sedang melaksanakan pelaksanaan lapangan persekolahan di PT Pertiwi 2 Kota Jambi di Kekalanai Nah, hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran tersebut Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hari ini apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan baik ya Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanaman sayuran Nah, anak-anak bunyat tahu nggak apa-apa aja itu tanaman sayur? Ya, pinter ada sayur bayam, ada sayur kangkung, ada juga wortel dan yang lainnya Masih banyak lagi ya Nah, tapi hari ini ibu akan menunjukkan salah satu sayur-sayuran Nah, anak-anak bunyat tahu nggak ini sayur apa? Pinter, ini adalah sayur tomat Nah, anak-anak bunyat tahu nggak kalau buat sayur tomat ini banyak sekali manfaatnya Nah, yaitu pertama bisa untuk menjadikan masker wajah Anak-anak bunyat tahu nggak sih kalau biasanya itu kakak atau ibu anak-anak bunyat bisa menjadikan masker untuk perawatan di kulit mereka Nah, buat tomat ini juga bisa dijus lho Nah, anak-anak bunyat suka nggak jus tomat? Kalau suka, hebat banget anak-anak bunyat bisa suka Nah, tomat ini mengandung vitamin C dan juga mencegah kanker Nah, anak-anak bunyat tahu nggak kalau sayur tomat ini banyak sekali warnanya Ada warna kuning, ada warna hijau dan juga ada warna ungu Bisa juga ada warna merah atau orange Nah, anak-anak bunyat tahu nggak kalau misalnya tomat ini kalau teksturnya itu sangat lembut Ada juga yang keras dan juga ada juga yang lembut Ada daun, ada batang, dan juga ada di dalamnya ada biji dan juga pastinya ada daging tomat Yang misalnya kita makan Hari ini pemerintah kan tentang tomat Nah, gimana kalau kita nyanyi dulu? Nah, ikuti bunda ya Ada yang muda, ada juga yang tua Yang muda hijau, yang tua merah Tomat, 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 itulah namanya Tomat banyak kunanya Tomat, 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 itulah namanya Tomat banyak kunanya Nah, hari ini bunda ada tugas untuk anak-anak di rumah Yaitu mewarnai buah tomat Nah, anak bunda tahu nggak ini warna apa? Nah, ini adalah warna merah dan ini adalah daunnya warna hijau Tapi sebelum anak-anak bunda mewarnai Jangan lupa juga ya, tulis nama, hari, tanggalnya, dan juga bulan beserta tahunnya Nah, bagi teman-teman juga di rumah Kalau ada yang suka banget sama sayur tomat Anak-anak bunda juga bisa menanam buah tomatnya sendiri di rumah Nah, yang pertama anak bunda bisa memilih bibit dulu Bibit buah tomatnya Bisa jadi biji tomat yang bisa, yang bagus untuk ditanam Dan yang ketiga, nanti anak bunda menanamnya dengan tanah yang sudah diberi pupuk Biar nanti tanamannya biar subur Lalu, anak bunda jangan lupa ya Untuk disiram setiap hari Agar tanaman sayur tomatnya bisa tumbuh dengan baik Nah, ikuti bunda ya Satu, dua, tiga Di sini senang, di sana senang Di mana-mana hatiku senang Di rumah senang, di sekolah senang Di mana-mana hatiku senang Tangan di lambai-lambai Pinggul di goyang-goyang Kaki di kentak-kentak Putar badan Tangan di lambai-lambai Pinggul di goyang-goyang Kaki di kentak-kentak Putar badan Yeay, terima kasih anak bunda hari ini Nah, setelah kita belajar tadi Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini Kita harus berdoa dulu ya Nah, tangannya harus ditanam dulu Bismillahirrahmanirrahim Wal asri inna insana lapil usri Illallazina amanu wa amilu solihati Watawasawubil hopki Watawasawubil soberi Angin Nah, anak bunda Nanti jangan lupa ya Apa tugas bunda di rumah tadi Dikerjakan sama mamanya di rumah ya Nah, dan jangan lupa juga Tetap mengikuti protokol kesehatan Yaitu 3M Yaitu memakai masker Menjaga darat Dan juga mencuci tangan Sekian dari ini dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Oke, terima kasih Anda sudah menonton video pembelajaran daring Tadi Mudah-mudahan dengan video pembelajaran daring ini Bisa memberikan inspirasi bagi kita semua Bagaimana proses pembelajaran daring Di taman kanak-anak Sebenarnya kalau kita sudah menonton video ini Terlihat sangat mudah dalam membuat pembelajaran daring Ayo, ibu-ibu Dan bapak-bapak Atau pemberhati paut Bagi Anda yang Bertugas sebagai guru di taman kanak-kanak Ayo kita bersama-sama membuat video pembelajaran daring Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh